Ya sunnah itu banyak semulaikan Sunnah Nabi atau maksudnya sunnah Nabi itu kehidupan Nabi itu banyak panjang ceritanya Seluruh yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama yang jumlahnya beribu-ribu, berjuta-juta itu ya Cerita sunnah Nabi itu sebetulnya Yang namanya kitab fikih, yang namanya kitab usul fikih, yang namanya kitab apa saja Itu sebetulnya hanya bercerita mengenai bagaimana kehidupan Nabi itu sebetulnya Tetapi semulaikan, kalau yang kita sudah tahu itu kita kerjakan Sungguh-sungguh Allah berjanji nanti itu yang kita tidak tahu itu jadi tahu Kita sudah tahu, misalnya tahunya itu baru adab makan saja apa Ya sih itu diamalkan betul-betul Baru adab tidur saja, iya itu diamalkan betul-betul Nanti oleh Allah akan dikasih tahu yang lain Kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu Allah akan kasih dia ilmu mengenai hal-hal yang dia belum tahu Tapi kalau yang sudah tahu tidak diamalkan Dulu keluar tiga hari pakai adab semua Setelah 40 hari malah tidak pakai adab Wah ini, nanti lupa semua jadinya Sedangkan kehidupan agama itu ya kehidupan sunnah itu Bukan bicara-bicara saja itu bukan Maka semulaikan kalau kehidupan sunnah yang kita sudah tahu kita jaga betul-betul secara bertahap-tahap Maka semulaikan Allah Ta'ala nanti Allah akan tambah lagi Tambah lagi, tambah lagi Sehingga akhirnya Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal nafil Amal-amal yang tidak fardu Terus dikerjakan Maka akhirnya Akhirnya disintai oleh Allah Kalau sudah disintai oleh Allah Matanya diberkati oleh Allah Telinganya diberkati oleh Allah Kehidupannya diberkati oleh Allah Kalau dia doa kepada Allah Doanya diterima oleh Allah Kalau dia minta perlindungan kepada Allah Akan dilindungi oleh Allah InsyaAllah kita niat semulaikan Jadi tiap hari itu Sebagaimana kita ini berpikir Berapa uang yang saya dapatkan hari ini Sekarang ditambah yang lebih penting lagi Berapa sunnah yang saya pelajari hari ini Ini sekarang saya sudah dapat satu sunnah Besok tambah lagi dua sunnah Tiga sunnah Empat sunnah Lima sunnah Akhirnya kehidupan kita ini 24 jam Jadi kehidupan sunnah InsyaAllah Bagaimana sunnah pada waktu malam Langsung dari Allah Maka malam itu jangan banyak tidur Tapi banyak melek Tahajud Doa baca doa baca Quran InsyaAllah InsyaAllah Nabi itu Isra' mi'rad Pada waktu malam Quran diturunkan Pada waktu malam Maka Maka malam itu kesempatan Bagi orang yang Ingin mendekatkan diri kepada Allah Malam itu penting Inna naa si'atallayli hiya asyaddu wa pa'awwa akwamu qila Jadi amal-amal malam Tahajud Itu sangat penting Apalagi orang yang Mau memperjuangkan agama Karena orang itu Memperjuangkan agama itu Pada hakikatnya Usaha menyelamatkan dirinya Dan usaha menyelamatkan manusia Dari api neraka Dan diantara syarat Untuk orang itu punya derajat Bisa menyelamatkan dirinya Menyelamatkan orang Itu kalau ahli tahajud Ahli tahajud Pada tahajud itu penting Dan orang ahli tahajud ini Namanya ahli tahajud itu bagaimana Pokoknya tiap malam tahajud Bukan Tahajud sekali Itu sutis satu bulan Tahajud lagi Itu bukan orang ahli tahajud namanya Orang yang pernah tahajud Orang pernah tahajud Tiap malam tahajud Dan orang ahli tahajud Ini termasuk orang Yang akan masuk surga Tanpa hisap Semoga termasuk kita Tetapi mau tiap malam tahajud Ada permulaannya Permulaannya adalah Malam jumat ini Insya Allah Jadi ini kita ini Sudah datang ke sini Ini jangan pikiran ini Mau pulang kah Mau ini lah Ini sudah pikiran-pikirannya Yang enggak benar Ini malam ini Mau menjadi ahli tahajud Seterusnya sampai mati Sehingga Masuk surga tanpa hisap Kita ini kalau dihisap itu Bahaya Karena dosa kita itu enggak bisa dihitung Kita sendiri enggak bisa dihitung Apalagi orang lain Maka diantara cara untuk meringankan hisap ini adalah Dengan tahajud ini Tahajud malam Panjang-panjang Baca Quran Ini sunnah malam Sunnah siang Innalagafin nahari sabahang toila Bergerak panjang-panjang Panjang Dua setengah jam itu sudah panjang belum Belum Kamu kerja di rumah saya Dua setengah jam aja pak Kelihatannya enggak Enggak usum Begitu itu Kamu kerja di saya satu hari Biasanya begitu kan Tapi kalau untuk dakwah Dua setengah jam saja Sekarang ini kamu saya angkat Jadi pegawai negeri Empat bulan Wah orang enggak mau pak Saya panyuannya empat puluh tahun Tapi kalau untuk dakwah Empat bulan saja Iya enggak Kalau uang saya ingin yang banyak-banyak pak Tapi kalau dakwah yang penting Dikit-dikit tapi istiqomah pak Itu pikiran seperti ini Benar apa enggak Ya setengah benar setengah tidak Ya Nah kita ini mau habis-habisan Semangat ini Kadang-kadang juga masih Jadinya itu begini Nah kalau sudah pikirannya itu Sedikit-sedikit saja Wess Ambelas nanti semula ikan Maka kita ini bersungguh-sungguh semula ikan Bukan kita hanya dakwah Bajahidu fillahi haqqa jihadih Dakwah dengan sungguh-sungguh Berjuang dengan sungguh-sungguh Insya Allah Bukan hanya kita hanya ibadah Wata batal ilaihi tabetila Ibadah yang sungguh-sungguh Jungkung ibadah Nah baru kalau kita punya pikiran begitu Itu benar nanti Karena kita di dunia ini cuma 60 tahun Untuk persiapan hidup Jutaan tahun Miliar tahun Triliun tahun Tidak ada habisnya 60 tahun untuk persiapan Triliun-triliun tahun Bagaimana semula ikan Kalau kita ini tidak Sungguh-sungguh itu ya Betul-betul rugi semula ikan Maka ada ulama itu Salat Malam malam suntuk Sampai kakinya itu bengkak Sampai istrinya itu melihat itu Nangis Karena kasihan Salat Salat Tidak nanti-nanti malam-malam Siang puasa lagi Masih amal ini lagi Masih amal itu lagi Masih dakwah lagi Masih ini lagi Maka istrinya ini bilang Pak Buk yuk yuk agak dalon-dalon Maka suaminya itu bilang Hai istriku Setelah ini Akhirat Di akhirat itu tidak ada Tempat kecuali dua saja Kalau tidak surga Yang neraka Akan saya Habiskan tenaga saya Habis-habisan Supaya nanti Saya itu Kesana itu Di akhirat itu Tidak menyesal Pokoknya saya sudah Habis-habisan Kok masih ke neraka juga Ya suatu nasib Tapi yang paling Saya susah ini Kalau Saya tidak habis-habisan Terus sampai Di sana itu Saya menyesal Waduh Bian jatuh Tenangan Ini juga Ini Ini yang betul-betul Saya tidak mau Saya ingin Habis-habisan Supaya sana Tidak akan menyesal Tidak akan menyalahkan Diri saya sendiri Dan tidak ada orang Yang menyalahkan saya Ini ulama zaman dulu Itu kayak begitu Kalau kita ditargib Masya Allah Dalon-dalon Yang ngejosen Loh ini aku Dalon-dalon Terus Aku rugi Ini tanggung jawab Aku Aku Yang ngejosen Dibandingkan sahabat Ya Seperti apa-apa Ngejosen Dibandingkan Itu yang ngejosen Itu yang ngejosen Itu yang ngejosen Sergap sidik Jadi harus ngejosen Ngejosen apa Ngejosen apa Bila dipikir Seperti Saya Aliza Al-Abidin Salat Saya Rakaat Benbengis Dan Ngejosen Ngejosen Salat Patang Rakaat Ngejosen Apa Ini Ini Megawang Buatkan mikir Akhirat Jadi Akhirat sidik Ini rumah Sani Ngejosen Matu Patang bulan Ini rumah Sani Patang bulan Nenek Macul Patang puluh tahun Patang bulan Ngejosen Nenek Matu Patang tahun Ngejosen Musyawarah Mungkin Ngejosen Patang bulan Maksud Ngejosen Insya Allah Bang Ini Kanggi Sinten Kanggi Badan Kita Kiambak Kiambak Kanggi Badan Kita Kiambak Kiambak Urusan Saya Sendiri Ini Urusan Saya Sendiri Nanti Dikubur Urusan Yang Diurus Ya Saya Sendiri Kalau Surga Yang Akan Menempati Ya Saya Sendiri Kalau Dikawinkan Vidadari Ya Saya Sendiri Akan Merasakan Kok Sekarang Saya Kerja Saya Berikan Sama Orang Lain Beda Ya Saya Sendiri Karena Ini Urusan Saya Sendiri Akhirat Akhirat Saya Sendiri Maka Saya Harus Berangkat Sendiri Walaupun Orang Tidak Berangkat Saya Akan Berangkat Sendiri Bagaimana Ini Ini Baru Benar Kalau Pikiran Begini Tapi Kalau Orang Berangkat Ya Insyaallah Saya Berangkat Tapi Kalau Orang Tidak Berangkat Ya Nanti Dulu Ini Keliru Kalau Orang Orang Tidak Berangkat Apakah Kamu Tidak Akan Mati Kalau Orang Orang Tidak Berangkat Apakah Kamu Tidak Akan Mau Masuk Surga Kalau Orang Orang Tidak Berangkat Apa Kamu Tidak Mau Ikut Rasulullah Kalau Orang Orang Tidak Berangkat Apa Kamu Mau Sabar Di Neraka Ya Tidak Maka Orang Berangkat Ya Saya Berangkat Orang Tidak Berangkat Ya Saya Tetap Berangkat Kata Nabi Jangan Kamu Jadi Orang Ikut Ikutan Kalau Orang Berbuat Baik Saya Berbuat Baik Kalau Orang Berbuat Buruk Saya Berbuat Buruk Tapi Waktinu Angfusatum Kokohkan Hati Kamu Kalau Orang Berbuat Baik Saya Mesti Berbuat Baik Juga Kalau Orang Tidak Mau Berbuat Baik Saya Akan Tetap Berbuat Baik Juga Insyaallah Semulaikan Sekarang Akhir Zaman Semulaikan Orang Tidak Mau Berjuang Saya Tetap Berjuang Kalau Orang Mau Berjuang Alhamdulillah Bareng Bareng Kita Berjuang Karena Sebentar Lagi Negeri Akhirat Akan Tampak Sebentar Lagi Kita Akan Berjumpa Dengan Rasulullah Rasulullah S.A.W. Sebentar Lagi Kita Akan Melihat Surga Melihat Raka Maka Semulaikan Nata Tinggalkan Untuk Sementara Pikiran Pikiran Yang Lain Bagaimana Kita Kokohkan Hati Kita Pikiran Kita Untuk Meneruskan Perjuangan Rasulullah S.A.W. Insyaallah Maka Yang Niat Negeri Jauh Maka Silahkan Berdiri Ke Sebelah Barat Yang Niat Negeri Jauh Berdiri Ke Sebelah Barat Masjid Yang Sudah Pernada IPB Maka Supaya Pikirnya Itu Meningkat Kita Niat Negeri Jauh Kemarin Saya Ikut Musyawarah Di Jidah Orang Orang Mesir Yang Kerja Kerja Di Jidah Itu Mengirimkan Jamaah Ke Ghana Mengirimkan Jamaah Ke Bosnia Mengirimkan Jamaah Ke Masya Allah Jadi Dari Pabrik Pabrik Itu Mengirimkan Jamaah Da'wah Sekarang Orang Orang Indonesia Di Jidah Juga Begitu Dari Pabrik Gelas Masya Allah Sekarang Mulai Mengeluarkan Jamaah Ke IPB Masya Allah Dari Pabrik Mengeluarkan Jamaah Memang Ini Begitulah Memulaikan Tanggung jawab Kita Kemudian Yang ke IPB Memulaikan Yang Niat Ke IPB Berdiri Ke Selatan Ke Sebelah Barat Mesid Niat Badi IPB Niat Niat Ke IPB Empat Bulan Kita Niatkan Kita Fikirkan Kita Tata Pekerjaan Pekerjaan Kita InsyaAllah Mengulaikan Mengguh Doa Kepada Allah Buat Amalan Sekarang Memulaikan Yang Mau Empat Bulan Empat Puluh Hari Dalam Negeri Ke InsyaAllah Cuman Niatkan Mengguh Singbatin Empat Bulan Empat Puluh Hari Dalam Negeri Tambah Masa Sisa Masa Mengguh Sebelah Selatan Majid Sebelah Selatan Mengguh Mengguh Singbatin Medal Empat Bulan Empat Puluh Hari Dalam Negeri Masa Allah Tambah Masa Sisa Masa Mengguh Sembilan Enggak Wang Wang Bodho Repot Kalian Duh Nyani Awai Dewi Repot Kalian Akhir Masa Allah Kira Kira Untung Bundi Mereka Manti Ngal Lima Mereka Untuk Duh Nyokeh Ditinggal Mati Untuk Akhirat Oke Diparani Jadi Hasil Wang Gulik Dunia Ini Apa Apa Nes Oleh Oke Ditinggal Ini Akhirat Ini Nes Oleh Oke Diparani Ini kan Enak Soleh Soleh Dunia Oke Meninggal Dunia Nes Soleh Akhirat Oke Berangkat Akhirat Kira Kira Penak Bundi Sambah Naman Pikir Sambah Betul Betul Suatu Hal Yang Sangat Menyedihkan Setelah Dapat Banyak Dunia Ditinggalkan Betul Betul Sangat Menggembirakan Setelah Bangunan Akhirat Jadi Berangkat Ke Akhirat Sehingga Mati Itu Tersenyum Senyum Seneng Mati Seneng Berkelar Pindah Bangunan Baru Maka Ada Seorang Raja Tanya Seorang Ulama Syekh Saya Itu Kok Takut Dengan Mati Kenapa Saya Tidak Suen Dengan Mati Kalau Saya Lihat Ulama Ulama Wali Wali Doa Malah Pengen Mati Bagaimana Saya Takut Mati Oh Ya Jelas Karena Kamu Akhirat Kamu Kamu Hancur Kan Maka Kamu Pergi Ke Akhirat Tidak Seneng Nah Kalau Kami Ini Sebaliknya Dunia Kami Kami Hancurkan Akhirat Kami Kami Bangun Maka Berangkat Ke Akhirat Tuh Seneng Kalau Kamu Ingin Berangkat Ke Akhirat Dengan Seneng Bangun Akhirat Kami Insya Allah Bang Bangun Akhirat Hancurkan Bagaimana 4 bulan 40 hari Maka Maka 4 bulan 40 hari Maka Ngidul Maka Maka Hari Hari Pengeluaran Jamaah Hari Hari Pengeluaran Jamaah 4 bulan 40 hari Insya Allah Niat Saya Bang Saya Ini Mudakar Bang 33 Sekawan Sekawan Kita Mudakar 33 44 Ganti yang naskil sampehan Minggu Ganti yang naskil sampehan 3344 Nah Duduk disitu mau pergi kemana Duduk duduk duduk